Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my youtube, my channel Kita berjumpa kembali para sahabat-sahabat subscriber, subscriber speaker, speaker Jangan lupa para sahabat-sahabat semuanya di like, subscribe, subrek dan share, share, share Para sahabat-sahabat semuanya semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga hari ini kita selalu berbahagia asik, selalu berbahagia Baik para sahabat-sahabat semuanya hari ini saya mau berbagi kepada anda semuanya untuk masalah Tianshi Zink Capsule Nah, jadi begini para sahabat Tianshi Zink Capsule ini tentu sangat banyak sekali manfaat dan kegunaannya bagi tubuh kita karena zinc ini adalah salah satu mineral yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita sahabat-sahabat semuanya Jadi, Tianshi Zink ini banyak dikenal sebagai pengemuk badan Jadi, sebelum kita bahas tentang pengemuk badan kita bahas dulu ke manfaat Zink ini apa saja yang diperoleh dari Tianshi Zink ini Jadi, biar kita tahu nih jangan asal konsumsi tapi kita tidak tahu manfaatnya Zink Capsule ini Zink Capsule ini manfaatnya ketika dikonsumsi bisa untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pada luka Terus, Zink ini juga sangat bermanfaat dikonsumsi bagi anda yang punya permasalahan pada rambut seperti rambut anda muda patah muda rontok atau mungkin anda cepat mengalami kebotakan atau rambut anda atau kepala susah tumbuh rambut Nah, anda konsumsi saja Zink Capsule ini Jadi, Zink Capsule ini juga tidak hanya dikonsumsi untuk orang dewasa saja Jadi, bisa juga dikonsumsi oleh anak-anak ibu yang lagi menyusui itu sangat bagus sekali untuk perkembangan terhadap si bayi itu sendiri dan juga Zink ini rasanya itu manis tidak ada pahit-pahitnya karena dia terbuat dari kuning telur pilihan Jadi, bagi para sahabat-sahabat semuanya yang harus diperhatikan kalau anda punya alergi dengan telur sebaiknya hati-hati karena dia terbuat dari kuning telur jadi sangat aman mau dikonsumsi sedikit atau banyak harus diperhatikan dan anda konsumsi Zink ini harus sesuai dengan pedoman dan juga sesuai dengan aturan dan anjuran yang diberikan oleh ahlinya jangan asal konsumsi juga jangan mentang-mentang herbal tidak menyebabkan berbahaya tapi kita asal konsumsi juga tidak dapat memberikan hasil yang maksimal tentunya kan begitu nah, jadi Zink kapsul ini kalau anda nanya bisa dikonsumsi sama siapa sama siapa pun boleh mau dia ibu yang sudah menyusui anak-anak, dewasa, tua, lansia karena ini adalah Zink ini salah satu mineral yang dibutuhkan oleh setiap orang itu wajib Zink ini juga sangat bagus bagi mereka yang punya permasalahan pada kuku ya kadang kan ada orang kukunya yang rusak itu sangat bagus sekali terutama mereka yang punya masalah dengan kulit juga bagus jadi manfaat Zink ini sangat banyak jadi tidak hanya untuk mengemukkan badan nah, kalau dikonsumsi untuk mengemukkan badan Zink ini sebenarnya untuk meningkatkan atau mendorong selera makan kita itu menjadi lebih kuat nah, sehingga kita makannya lebih lahap ya, lebih banyak gitu nah, kalau untuk masalah mengemukkan badan itu kan tidak hanya cukup dengan Zink saja jadi perlu dikombinasikan dengan spirulina kapsul ini sangat penting sekali kenapa spirulina kapsul itu perlu sekali dikombinasikan dengan Zink untuk dijadikan pengemuk badan karena Zink sebagai mineralnya spirulina sebagai proteinnya ya kan begitu jadi makanan yang kita makan itu gizi atau nutrisi atau protein dan vitamin yang dimakan di dalam tubuh kita itu dapat terserap dan terurai dengan baik dan sempurna makanya kenapa orang yang sulit sekali gemuk padahal sudah makan banyak sudah makan malam tapi kok masih tidak tidak gemuk ya karena kita harus melihat beberapa sisi kenapa orang ini kok tidak gemuk kok susah gemuknya atau berat badannya susah naik apakah karena ada riwayat penyakit tertentu ataukah dia perokok berat ataukah dia konsumsi alkohol ataukah dia seorang pecandu atau mungkin dia sering bergadang atau orang ini sering stres banyak berpikiran ya jadi banyak faktor yang perlu diperhatikan jadi makanya sebelum mengkonsumsi itu yang harus diperhatikan adalah konsultasikan terlebih dahulu apakah kita punya permasalahan atau tidak kalau kita punya permasalahan tentu contoh saja kita punya penyakit riwayat penyakit kronis tetapi kita mengkonsumsi untuk mengemukkan badan atau menaikkan berat badan tetapi kita tidak bercerita yang sebenarnya bahwa kita punya riwayat penyakit sehingga percuma juga kita mau konsumsi produknya satu tahun secara berturut-turut pun kalau anda punya riwayat penyakit riwayat penyakit anda tidak diselesaikan tidak diobati dulu tidak akan gemuk ya jadi nutrisi atau vitamin dimakan oleh penyakit semua jadi hilang aja gitu loh makanya perlu sekali kita sebelum konsumsi hal yang yang harus diperhatikan adalah konsultasikan terlebih dahulu ceritakan yang sebenar-benarnya jadi kayak kita ini banyak yang datang atau yang berkonsultasi ke saya ini masalah pengemuk badan saya harus pastikan betul kamu punya riwayat penyakit atau tidak kamu perokok berat atau tidak kamu minum alkohol atau tidak kalau kamu perokok berat kamu siap gak kamu berhenti dulu gak merokok kamu siap gak gak minum alkohol dulu kalau dia minum alkohol kalau dia sering bergadang kamu siap gak kamu tidur di bawah jam 11 malam kalau kamu tidak siap sebaiknya kamu gak usah konsultasi produk ini bukan dalam arti kata kita tidak mau uang bukan dalam arti kata kita gak ngerti uang yang namanya penjual pasti yang namanya penjual pasti ingin uang tidak ada yang tidak ingin uang tapi pada prinsipnya kita juga harus mengedepankan harus mengedepankan adalah hasil kepuasan karena ada kepuasan tersendiri ketika orang membeli produk sama kita dan orang itu merasa hasil yang dia pakai selama ini sangat bermanfaat dan dia merasa bermanfaat sehingga dia pasti senang ketika dia senang dan dia akan pasti akan bercerita ke sahabat-sahabatnya dia akan bercerita ke teman-temannya yang dulunya mungkin punya permasalahan yang sama akhirnya dia merekomendasikan ke kita nah itu jadi ada kepuasan tersendiri bagi saya kalau masalah masalah keuntungan uang itu masih bisa dicari karena rezeki itu sudah Tuhan atur jadi kita tidak bisa kayak gini jadi kemanusiaan itu harus dikedepankan dulu kepentingan harus dikedepankan dulu makanya kalau kamu punya penyakit kamu obatkan dulu penyakitmu percuma kamu minum produk ini kalau kamu tidak konsumsi gitu nah jadi saya sudah menyiapkan zinc capsule ini saya sebenarnya kalau saya lagi hilang selera makan saya atau selera makan saya sedang menurun maka yang saya lakukan adalah saya konsumsi zinc lagi nah ini sebenarnya kemarin saya konsumsi kadang rutin saya konsumsi kadang nah jadi saya konsumsi itu saya ambil biasanya 4 kapsul kalau saya itu jarang sekali saya langsung konsumsi sama kapsulnya kalau saya itu saya ambil 4 kapsul yang seperti ini nah itu saya langsung buka kapsulnya itu saya langsung tuangkan ke dalam mulut gitu jadi saya buka seperti ini nah pastikan hijaunya di atas putihnya di bawah langsung ininya rasa rasanya manis seperti promina seperti susu bubuk gitu loh gak ada pahit-pahitnya sama sekali makanya anak-anak pada doyan oke 4 kapsul sudah saya konsumsi jadi saya tunggu 1 menit nanti saya sambil mood setelah habis sudah gak ada lagi saya baru minum air putih nah jadi itu hasil reaksinya lebih cepat nah kembali lagi untuk masalah dosis dan aturan cara pakai setiap orang itu gak sama forsinya harus bisa berbeda-beda untuk anak kecil beda untuk orang dewasa beda tua beda lansia beda tapi sama seperti kita makan nasi lah jadi kalau anak-anak kan ukurannya lebih kecil kalau dewasa ukurannya segini ukurannya segini ada juga yang bingung cara pakai zinc ini apakah ada yang mengatakan ada yang sebelum makan ada yang sesudah makan kalau untuk masalah sesudah makan atau sebelum makan sebenarnya tidak ada jadi masalah karena ini bukan obat dia suplemen makanan jadi bisa dikonsumsi baik sebelum ataupun sesudah cuma ada beberapa trik untuk mendapatkan hasil yang sudah saya lakukan itu menurut hasil dari hasil yang sudah saya tangani langsung baik di lapangan ataupun dari beberapa yang jarak jauh seperti ada yang pesan Kalimantan kita kasih dosisnya begini akhirnya hasil yang mereka dapatkan itu benar-benar maksimal jadi kita bicara tentang pengalaman di lapangan saya rasa sudah 1 menit jadi saya minum ayat putih oke nah jadi itu dari saya seputar untuk zinc jadi jangan khawatir jangan takut silahkan zinc ini adalah salah satu untuk meningkatkan selera makan anda untuk penggemuk tambahannya untuk proteinnya vitaminnya nutrisinya anda pakai spirulnya kapsul kalau mau lebih bagus lagi lebih bagus lagi ditambah pakai kalsium itu lebih mantap lagi hasilnya nah untuk cara pesannya dimana silahkan anda lihat di deskripsi lihat di bawah itu ada nomor whatsapp layanan pemesanan nanti akan saya respon itu adalah whatsapp pribadi saya jadi jika ada yang mengatasnamakan akun media sosial saya saya tidak bertanggung jawab jika nomor tidak sama seperti yang ada di video ini lihat di sebelah pojok itu ada nomor whatsapp saya dan silahkan anda catat dan anda whatsapp saya oke terima kasih saya undur pamit semoga menfaat jangan lupa di subscribe like subscribe 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati